Intro Pemirsa Anda masih menyaksikan dialog Lampung Economic Summit 2023 Saya akan ke Pak Mardiasyah terlebih dahulu Pak Mardiasyah saya akan meminta pendapat Anda Terkait dengan memang ruas jalan tol ini berbayar Namun dipercaya Pak untuk menekan ekonomi berbiyaya tinggi Mengapa demikian menurut Anda Pak Mardiasyah? Baik, terima kasih Mbak Kristi Kalau kita berbicara bahwa jalan tol itu berbayar Kita kemungkinan akan diajak untuk berkalkulasi setiap per kilometer itu Let's say 1840 kilometer Untuk sampai ke ujung exit gate let's say 100 kilometer Maka akan keluar berapa sih biaya penggunaan untuk jalan tol Pasti semua penggunaan jalan akan berhitung seperti itu Kalau yang berhitungnya itu adalah pengusaha Tentu itu akan dibebankan kepada biaya produksi mereka Dan itu pun akan dibebankan kepada konsumen Akhirnya konsumenlah yang membayar harga mahal terhadap produk yang dibelinya Nah itu konsep sederhananya sudah seperti itu Tapi kalau penggunaan jalan tol itu Disandingkan dengan alternatif penggunaan jalan non-tol Dan kondisi di ruas jalan non-tol itu menyebabkan biayanya lebih tinggi Daripada kalkulasi mereka terdiri di jalan tol Tentu ujung-ujungnya kembali mereka akan mencari biaya yang lebih murah Mereka akan kembali ke ruas tol Walaupun itu berbayar Misal Kalau di jalan luas non-tol Tentu rasa jalannya itu berliku Rasa jalannya tidak shortcut seperti jalan tol yang pendek Ruas jalan yang pendek itu tentu akan menghemat waktu Secara mekanikal fungsi dengan waktu yang lebih pendek Tentu penggunaan BBM juga akan lebih hemat Ya kan disitu juga ada saving biaya ada disitu Kalau mereka menggunakan jalan ruas non-tol Mudah-mudahan ke depan bagus semua ya Bu Susan jalan ruas non-tol kita Kalau kondisi sekarang itu jalannya rusak berat segala macam Keamanan juga dipertanyakan dalam jalur non-tol Itu ada biaya-biaya ekstra yang tidak terkalkulasi sebelumnya Rusak kendaraan Ataupun ada biaya-biaya ekstra di jalan yang lainnya Itu pasti akan dibebankan pada biaya produksi Sementara di jalan tol hal itu tidak ada Keamanan kenyamanan itu tidak akan dipertanyakan disitu Selanjutnya dengan jarak tempuh yang sangat pendek Untuk barang-barang seperti Bu Nelly sampaikan tadi Yang memerlukan waktu tempuh yang sangat cepat Seperti komoditas buah, komoditas sayur, ataupun komoditas-komoditas yang tidak tahan lama Itu kalau jarak tempuhnya semakin lama tentu dia memerlukan penanganan produk tersebut menjadi lebih banyak lagi Apakah memerlukan suatu packaging yang menjadi lebih bagus Atau apakah memerlukan storage tambahan di tempat transit Atau memerlukan storage-storage tambahan di tempat akhir Itu juga akan double cost Nah sehingga dengan jarak tempuh yang pendek Rute yang lebih pendek, keamanan yang lebih terjamin Itu dampaknya akan minimalisir cost produksi Dan tentu akan menghindari dampak cost produksi yang tinggi tadi Kita sudah berbicara terakhir ketahanan pangan Saya juga ingin tahu Pak Sebenarnya untuk peningkatan dari mobil pribadi Mungkin ini bakal berpariwisata Apakah ada peningkatan Pak? Mbak Kristi Betul salah satu data kami Pada saat mudik lebaran kemarin Itu pada mudik itu kami sampai mencapai Lalu lintas harian rata-rata itu 24 ribu kendaraan Melintas di jalur tol kita sampai Bakauni sampai dengan kayu agung tersebut Ini menandakan bahwa Mobilisasi orang itu berbagai macam tujuan mereka Ada yang mungkin pada saat lebaran itu mudik Ada juga yang untuk berwisata segala macam Itu juga bisa diukur daripada Bertumbuhnya daripada tempat-tempat rekreasi atau wisata Yang berada di Lampung Tapi dari data LHR yang masuk selama lebaran Yang biasanya itu LHR hanya 13 ribuan per hari Tapi melonjak drastis sampai 24 ribuan per hari Itu menunjukkan bahwa kegiatan ekonomisi masyarakat di provinsi Lampung Tentu itu juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik Salah satunya di akses pariwisata Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Dengan adanya jalan tol ini juga Tidak memungkinkan untuk meningkatkan value capture yang ada Banyak sekali potensi-potensi di Lampung Itu yang bisa kita hubungkan dengan keberanjalan tol ini Untuk bisa menambah kemampuan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kota Lampung Kawasan-kawasan sentra industri Kawasan-kawasan perwisata kairan Ataupun tempat-tempat yang lainnya Itu bisa menjadi tempat daya tarik Kepada setiap orang dari Lampung balik ke Lampung Atau orang nol Lampung yang pengen ke Lampung Itu menjadi lebih banyak Demikian Mbak Terima kasih Pak Mardian Syah Saya ke Bu Susan Bu Susan saat ini tidak dipungkiri Bahwa banyak dari publik dan juga masyarakat ini Sebenarnya belum terlalu paham Terkait apa perbedaan pengelola dan juga kewenangan Dari jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten kota Mungkin bisa Anda jelaskan Bu Agar masyarakat ini bisa lebih tahu Jalan-jalan tersebut itu kewenangannya siapa Baik Mbak Kesti terkait pertanyaan ini Mengenai kewenangan penanganan untuk jalan nasional Jalan provinsi maupun jalan kabupaten Dan kemudian mungkin yang mencirikannya Seperti apa Supaya mungkin ini edukasi ke masyarakat juga Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan Dan peraturan pemerintah nomor 36 Tahun 2000 Nomor 34 tahun 2006 Jalan itu dibagi tiga Yang pertama untuk jalan nasional Kewenangannya ada di Kementerian PUPR Dalam hal ini Seluruh ruas jalan yang ada di Indonesia itu Diterbitkan dengan SK Menteri PUPR Kemudian untuk ciri dari jalan nasional ini Yang pertama dia harus terdiri dari jalan arteri Jalan arteri ini jalan lintas utama Jadi pasti kondisi badan jalannya lebar Dengan ukuran 7-9 meter atau lebih Itu ciri khas jalan nasional Kemudian ada jenis jalan kolektor primer Yang menghubungkan Antara ibu kota provinsi Kemudian jalan tol Itu juga termasuk jalan nasional Kemudian jalan strategis nasional Kemudian ciri yang lebih mudah Untuk dilihat adalah marka kuning di tengah Kalau marka kuning itu pasti jalan nasional Ya mungkin untuk masyarakat Lebih mudah mengidentifikasinya Di marka kuning yang menjadi ciri khas kita Baik itu putus-putus maupun solid Kemudian kalau jalan provinsi Kewenangannya ada di pemerintah provinsi Di gubernur Tentunya ruas-ruas jalannya Diterbitkan dengan SK Gubernur Kalau untuk kategori jalannya sendiri Itu adalah jalan kolektor primer Yang menghubungkan antara ibu kota provinsi Dengan ibu kota kabupaten atau kota Kemudian jalan kolektor primernya Menghubungkan antara ibu kota kabupaten dan kota Dan jalan strategis provinsi Kalau untuk marka ini masih putih Putih membujur secara putus-putus Maupun solid Untuk ukuran lebar jalannya Ada yang sama dengan lebar jalan nasional Atau lebih kecil Di bawah 7 meter Seperti itu Kemudian kalau jalan untuk kabupaten Penanganannya tentu di Kewenangan pemerintah kabupaten Dengan SK Bupati yang akan menerbitkan Ruas-ruas jalan ini Jalannya adalah jalan kolektor primer Yang tidak termasuk di jalan nasional Atau di jalan provinsi Berarti di luar jalan nasional atau provinsi Itu merupakan jalan kabupaten atau kota Termasuk di ruas kabupaten atau kota mana Jalan tersebut berada Kemudian dia membuat Sebagai penghubung ibu kota kabupaten Atau ibu kota kecamatan Jadi termasuk jalan lokal primer Kemudian menghubungkan ibu kota kabupaten Dengan pusat desa Antar ibu kota kecamatan Mungkin lebih mudahnya seperti itu Kemudian markanya juga menggunakan marka putih Biasanya putus dan solid Lebar jalannya tentu lebih kecil Biasanya di bawah 6 meter Atau di bawah 4,5 meter Mungkin seperti itu Tapi paling mudah yang saya sebutkan tadi Lihatnya di markanya Kalau marka kuning itu sudah jalan nasional Ya menurut anda Bu Zisan Sebenarnya seberapa penting nih ya gitu ya Publik ini mengetahui ya Soal perbedaan tanggung jawab Dan juga keundangan pengelolaan jalan ini Seberapa penting menurut anda Menurut saya sangat penting Karena ketika publik atau masyarakat Memberikan respon atau reaksi Kita sebagai Tentunya dalam hal ini Pihak pemerintah ya Mbak Kristi Baik itu di nasional Di provinsi Ataupun di kabupaten Masing-masing itu mempunyai tanggung jawab Untuk menjaga kondisi Kemantapan ruas jalannya masing-masing Jadi ketika publik bereaksi Ya tentunya kita harus membeli respon yang positif Kalaupun memang pengaduan itu Buktinya ternyata benar Ya kita berusaha untuk melakukan perbaikan Secepat mungkin di lapangan Tapi kalaupun ternyata Laporannya tidak sesuai Ya kita bisa berikan Bukti lainnya di lapangan Bahwa kondisi jalan ini Tidak seperti yang dilaporkan Karena itu kami sendiri di Kementerian melalui Melalui Kumpu Kumpu ini komunikasi publik Kita terus mengupayakan Bagaimana supaya Pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan Di Bina Marga Perbaikan jalan Preservasi Maupun peningkatan jalan Ini bisa terpublikasi Dan tersampaikan ke masyarakat Bahwa sebenarnya Dengan kondisi jalan yang kurang baik Ya tentunya kita Tentunya ada amanah sendiri Karena mereka juga akan komplain Kami sudah bayar pajak Untuk dapat jalan yang baik Atau Kenapa kami harus dapat kondisi jalan yang kurang baik Seperti itu Ya saya rasa Klass action seperti itu Juga kita harus tanggapi positif Bahwa kita harus tetap Menjaga Tetap memelihara Tetap mempertahankan Dengan melakukan Preservasi jalan Dengan tetap Memperhatikan Aduan-aduan yang masuk Bahwa ya memang Kita sebagai Pelayan masyarakat Harus memberikan Kontribusi Kontribusi terbaik Bagi masyarakat Terutama di Provinsi Lampung ini Menurut saya demikian Baik terima kasih Bu Susan Saya ke Bu Nelly Bu Nelly Lantas seperti apa Sebenarnya infrastruktur Yang semestinya ya Dihadirkan oleh pemerintah Di Provinsi Lampung sendiri Ini untuk mendongkrak Pertumbuhan ekonomi Dan juga seperti Tema kita Untuk menjaga Produktivitas Ketahanan pangan sendiri Oke terima kasih Mbak Jadi Ini tadi juga sudah Sebagian dijelaskan ya Bahwa Harus Infrastruktur itu Terkait dengan Potensi-potensi ekonomi Ya jadi Bisa apa namanya Potensi itu Menularkan Di dalam daerah lokal Ya Harus terhubung juga dengan Input-input lainnya ya Kemudian juga Harus juga Terkoneksi dengan Pasar ya Pasar Nah saya kira Tidak melulu saja Infrastruktur Infrastruktur Tol yang Apa namanya Kita blow up ya Pada Pak Gubernur Ini hasil Riset juga Saya membaca Ada Dampak Infrastruktur Kabupaten itu Ternyata Dampaknya lebih besar Ketimbang Infrastruktur Apa namanya Nasional ya Nah saya kira Kenapa ya Jadi Mungkin ini agak Relate dengan Ketahanan pangan Jadi sumber itu Memang ada di desa Kan gitu ya Meskipun sekarang Tadi digaung-gaung kan Kita zaman digital Mungkin Dari kamar kita bisa Menjual Tapi Tidak segampang itu Tetap Transportasi itu Menjadi Ujung tombak Ya Jadi Saya kira Kita juga harus Fokus ya Infrastruktur yang ada Di kabupaten Nah karena itu adalah Sentra-sentra Potensi Untuk daerah lokal Ya Baik secara fisik Maupun Keindahan alam Nah ini juga Perlu difasilitasi Untuk saling Terkoneksi Saya kira itu Mbak Terima kasih Ibu Nelly Atas masukkan Saya ke Pak Mardiasyah Lagi Pak Mardiasyah Menurut Anda Pak Ini sebenarnya Adakah Sebenarnya Tolak ukur Untuk Kebermanfaatan Dari Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera Sendiri Provinsi Lampung Serta Di daerah Lainnya Terutama Dalam Hal Konektivitas Dan Ketahanan Bangan Ya Kalau kita Berbicara Apa sih Parameter Tolak Ukur Keberadaan Jalan Tol Dekatan Berhasil Atau Tidak Itu Tentu Para Ahli Diluar Kami Yang Menilai Tapi kami Sudah Membaca Salah satunya Adalah Hasil penelitian Daripada Asosiasi Provider Yang ada Di Indonesia Itu melakukan Penelitian Jalur Tol Di Provinsi Lampung Itu Itu Mampu Untuk Memangkas Biaya Produksi Biaya Distribusi Itu Sebesar 20% Itu Sempat Kami Baca Disitu Dan Ini Artinya Apa Ini Adalah Merupakan Suatu Kajian Riset Yang Menyatakan Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera Itu Khusususnya Di Provinsi Lampung Mampu Memboosting Arus Pergerakan Barang Kira Kira Itu Baik Pak Martiansyah Sekaligus Dengan Closing Statement Anda Silahkan Pak Martiansyah Baik Kami Dari PT Utama Karya BUMN Milik Negara Senantiasa Bekerja Sesuai Dengan Araan Kebijakan Daripada Pemerintah Yang Tujuannya Tak lain Tak bukan Adalah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan Kemerataan Kepada Warga Negara Indonesia Khusususnya Lampung Saat ini Kita Berada Tapi Keberatan Kami Juga Tak Bisa Sendiri Itu Merupakan Sinergi Dari Berbagai Macam Stakeholder Unsur Pemerintah Daerah Di bawah Komando Gubernur Dan Jajarannya Juga Regulator Dari Kementerian PUPR Dan Juga Pendapat Pendapat Ahli Tentu Di Sivitas Akademika Itu Senantiasa Harus Kita Jalin Komunikasi Yang Baik Sehingga Untuk Memciptakan Suatu Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Itu Bisa Tepat Sasaran Keras Seperti Itu Terima Kasih Saya Kebus Bagaimana Closting Statement Anda Bu Untuk Menutup Tema Kita Pada Hari Kami Dari Kementerian PUPR Melalui BPJN Lampung Kami Tentunya Memberi Dukungan Infrastruktur Terhadap Melalui Dukungan Konektivitas Terhadap Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional Untuk Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Memberi Kebermanfaatan Bagi Masyarakat Di Provinsi Lampung Tentunya Dengan Dukungan Seluruh Stakeholder Dengan Kolaborasi Yang Baik Kita Akan Membawa Lampung Menjadi Provinsi Yang Lebih Baik Dan Lebih Maju Di Masa Depan Terima kasih Terima kasih Ibu Susan Ibu Relly Silahkan Bagaimana Closing Statement Anda Silahkan Jadi Ketahanan Pangan Itu Tidak Melulu Pada Tersedianya Produksi Kemudian Tersedianya Akses Terjaganya Mutu Dan Keamanan Tapi Yang Paling Penting Adalah Sustainable Mudah-mudahan Lampung Kedepan Tetap Berlanjut Jadi Berkelanjutan Ketika Tidak Terjadi Sustainable Itu Maka Tidak Tahan Rentan Masuk Pada Skala Kerentanan Saya Kira Itu Baik Terima kasih Ketiga Narasumber Sudah Hadir Pada Dialog Kali Ini Terima Terima Kasih Selalu Sehat Selalu Pemirsa Metro TV Lampung Usai Sudah Perjumpaan Kita Dalam Dialog Lampung Ekonomis Sampai 2023 Saya Karisma Kristi Besertakan Kerja Pertugas Sampai Jumpa Terima Terima kasih sudah menonton!